Kepala Dusun Daudolu, Desa Daudolu, Pecamatan Rotei Barat Lawut, Yen Si Endolu menyebut seorang wanita remaja yang dianiaya di Batam bukan masyarakatnya. Memang tadi malam ibu kepala desa ada kirim video itu di grup WhatsApp, tapi wanita itu bukan tinggal di sini, kata Yen Si. Ia menjelaskan, dalam video itu ada disebutkan nama Batu Putih, namun dirinya mengetahui persis identitas masyarakatnya. Ada sebut Batu Putih, Katong, Kami, Sonde, Tidak, Kenal Dia. Memang di sini ada lokasi kecil nama Batu Putih yang ada di Dusun Daudolu, tapi Nona itu bukan dari sini, tandasnya. Menurut Yen Si, mungkin orang asli Rotei yang lahir besarnya di Kabupaten TTS. Di sini ada tempat nama Batu Putih dekat dengan tambak garam dan tambak udang, ujar dia. Kita bayar bahkan ditelanjangi, ditidioin, mau diperkosa sampai ada saudara atau kawan dia satu lagi diperkosa ini. Jadi mohon Bapak Ibu ada yang punya kesempatan, bagi yang atau Ibu Kutua Rotei, Ini saya berada di TKP sama saudari kita ini di daerah Pasir Putih. Terima kasih. Masa, 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 Masa. Baca, Masa, 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 Masa. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!